Ini di tengah-tengah Jakarta yang menggila ini ternyata ada Kuringan City dan kita sekarang ada disini Jadi teman-teman semua yang ada disini boleh kita kumpul Jadi hari ini adalah hari yang luar biasa juga buat Kuringan City ya Jadi Kuringan City punya program namanya Magnific Blood Donation Indonesia 2017 ya Jadi itu salah satu diantara program Kuringan City itu merayakan 17-an Agustusan, kemerdekaan Jadi salah satunya ada program dimana kita coba mau ngobrolin tentang kegiatan-kegiatan sosial Nah yang di siang ini kita mau ngobrol bareng sama WWF Indonesia Ada Mas Wisnu Sukmantoro dari tim Species WWF Silahkan Mas Nah kita langsung mulai ngobrolnya aja nih Di sini Oke Ini Mas Wisnu Sukmantoro dari tim Species betul ya Mas ya? Ya betul Tim Species WWF ya? Ya Nah mungkin pertanyaan pertama saya nih Mas Sebenarnya WWF itu singkatannya apa sih? WWF itu World Wildlife Fund for Nature World Wildlife Fund for Nature? Ya Ada for Nature-nya ya? For Nature Oke Jadi saya taunya justru bahkan World Wildlife doang? Oh enggak Jadi sebenarnya kan ada sejarahnya ya Penamaan itu masih World Wildlife Fund Oke For Fund? Iya For Fund lah Oke Tapi kemudian karena kita lebih banyak bicara soal lingkungan ya Bicara keseluruhan Kita lebih spesifik untuk kita juga mengakomodir for nature ya Jadi salah satu bahagian dalam kegiatan kita Oke Mas Wisnu nih kalau boleh tahu dulu backgroundnya apa Mas? Saya background saya biologi Biologi ya? Jadi saya juga di biologi nih sebenarnya Jadi sebenarnya saya junior Mas Wisnu super senior ya Iya Jadi kalau Mas Wisnu kan berarti sekarang di tim Species ya Mas ya? Saya ya tim Species Kalau boleh tahu itu spesifiknya kalau tim Species apa Mas? Species itu kita ada Species Terrestrial dan Species North Marine Dan sejarah itu mungkin berada di belian daratan Kalau belian itu adalah berada di out Jadi kalau Species terrestrial atau yang di daratan itu ada beberapa Species kunci atau flagship yang tersebut ya Yang pertama itu Harimau Sumatera Yang kedua itu Raja Sumatera Yang ketiga isi padat Padat ya Terus Ada Konteks Orang Tentan Baik Sumatera atau Sumatera Nah kalau untuk yang Marine ini adalah dukung Ada kegiatan senyum ya Seperti ini ada kegiatan Marine ya Marine atau konservatual secara di luar Itu Species-Species yang jadi prioritas untuk program URF di Indonesia ya? Ya Oke Nah salah satunya kan memang yang kita ngomongin ini gajah nih Mas? Ya gajah Oke Nah kalau kita ngomongin gajah Sebenarnya Apa namanya Sebenarnya pertanyaan paling dasarnya adalah Kenapa kita harus ngelindungin gajah gitu? Atau Hidup kita juga gak ada hubungannya sama gajah? Kayaknya gajah juga Iya gak ada hubungannya gitu Jadi orang mungkin kayak Kenapa saya harus bantu gajah gitu? Iya kan? Iya Kira-kira apa Mas? Sebenarnya kenapa ngelindungin gajah penting? Ini benar ya Jadi sebenarnya pertanyaan banyak orang juga gitu Kenapa harus ngelindungi gajah gitu ya? Enggak kan Kita kehidupan kita Seperti di kota ini kan enggak Tersentuannya bedanya Tentuannya kalau kita pergi ke Kehubunginantan Enggak ya? Betul Atau kita pergi ke Taman Safari Kalau kita bisa ngelindungin gajah Tersentuannya lah kita Itu enggak Tidak bersentuannya sama fisik juga gitu Hanya menggantar jauh saja Tapi kira-kira gini Bahwa Gajah ini adalah Besokan Besokan Besok yang Sudah ada ya Di dunia Dan memang Mereka adalah Satu bagian komponen dalam kehidupan Jadi sebenarnya Kalau kita bicara ke dalam kehidupan itu Banyak sekali komponen ya Yang Mengisi dalam satu kehidupan Banyak Banyak Kemudian Banyak Mereka itu sangat Menkait Dan punya peranan Masih Di dalam kehidupan Mungkin kita Kalau di kota Sudah merasakan gitu Tapi kalau mungkin di Erean-erean yang memang Punya Bidu kerja Mereka merasakan Karena Kaitannya Komponen gajah ini Tidak tapi kalau yang paling ngaruh ke orang kota gitu mas, kira-kira apa? yang pertama itu adalah pemerintasi kalau misalnya spesies ini atau badan gimana gitu segala ya mungkin anak tujuh kita, kita hanya bisa melihat dari badan saja tapi kalau misalnya kita masih bisa melestarikan ini baik melestarikan baik di penanganan maupun di alam namun di alam ya itu kita masih, masih akan ada langsung pangan kalau kita bisa membantu dalam hal perhimpunan dan sosial gajah ini yang ada di alam ya bagi langsungan di mendaikan dan juga bagi anak kita ke depan gitu masih bisa melihatnya oke Mas Risu terakhir ke lapangan ketemu gajah berapa minggu yang lalu? saya selama 2-3 tahun, saya memang di alam dari kejadian-kejadian gajah dan itu kita hampir bersumpah sampai tiap hari baik gajah dari PLG dan gajah maupun gajah dari alam nah terus kemudian bersumpah lagi di gajah tahun 2009 dengan WWF terutama untuk mengejarkan konteks konflik karena kan banyak konflik ya sebetulnya kan gajah manusia di Sumatera atau Terimantan ya sebelum mungkin masyarakat belum banyak terjadi konflik antara gajah dengan manusia itu masyarakatnya positif dari sisi kalau kita gali secara tradisional itu mereka melihatnya misalnya gajah itu adalah sebagai nenek moyang mereka atau gajah itu sebagai sesungguh mereka tapi pada saat waktu itu terjadi terjadi perubahan para lima karena mereka juga merasa terganggu oleh kehidupan gajah nah itu apa namanya melibu geser negatif nah itu bagaimana sekarang kan kita mengembalikan atau mendorong dari apa namanya mengembalikan lagi sisi positif ya dari gajah dengan berbagai cara terutama dalam konteks mitigasi konflik gajah dan mesti agar pada saat mereka memiliki pengetahuan tentang mitigasi konflik mereka akan mulai muncul pada lima yang positif dari negatif jadi positif karena mereka tahu teknik mereka terjara dan sebagainya dan itu memang untuk hubungan banyak pilihan untuk hubungan banyak pilihan oke termasuk kalau 10 bulan yang tadi ya tapi terakhir saya ketemu gajah hari ketemu gajah itu sebetulnya sekitar sebulan lalu oke itu di gajah sumatra apa sih ini iya kalau kan saya berguna ke tampangan temui di ekor gajah pada saat si gajah bertina ini tersepsiok jalan ke 1 ke 4 si gajah bertina yang lain dia menurunkan kepalanya jadi membantu si gajah yang memapah yang memapah dan memapah yang gajah bertina yang sakit ini itu menuju ke atas gitu ya Dan itu di videokan, ada videonya, kemarin kemarin. Terus si ganjah berpina ini tidak memiliki. Jadi itulah bagaimana kita dari ganjah yang ada ini, bagaimana kita juga akan ke depannya untuk kita bisa melakukannya. Karena masih ada tuang ya, tersebut konflik terjadi, berapa pun di mana ada yang ada di situ masih besar dan hidup. Nah itu kita masih ada tuang, tapi masih bisa kita bisa melakukannya. Oke, Mas Wisnu. Itu tadi sedikit, maksudnya masih sedikit ya cerita soal ganjah, pasti masih banyak lagi. Nah tapi kita mau undang satu tamu lagi nih, tadi Mas Wisnu mungkin sudah cerita sedikit tentang ganjah dari sudut pandang WWF. Nah ini tamu kita satu lagi juga, apa namanya, memang ada hubungan yang sangat erat juga nih dengan ganjah. Jadi tamu kita berikutnya, itu dari Tulus Company. Itu ada Mbak Pananingtias Prabantari, namanya canggih. Tapi biasanya dipanggil Mbak Riri. Mohon gue Mbak Riri. Saya kayaknya agak geser dikit nih. Oke Mbak Riri, nih sebelum ngobrolin yang sekali lagi kita kerjain ya. Jadi kalau kita lihat sendiri kan sebenarnya Tulus semakin disini makin hits lah ya. Tapi belakangan makin getol itu mensupport berbagai isu Mbak. Mungkin yang terakhir kan Tulus juga kan sesuai daerah lagunya, apa bikin campaign manusia kuat. Terus mengangkat beberapa tokoh-tokoh yang dianggap sebagai kategori manusia kuat gitu ya. Terus ada juga kemarin Tulus juga mensupport bantu guru belajar lagi. Iya kan ya? Nah sebenarnya itu kalau pertanyaannya adalah, emang sebenarnya apa sih isu yang paling dekat buat Tulus gitu? Sampai dia mau mensupport isu-isu sosial itu. Jadi sebenarnya apa yang kita kerjakan itu di Tulus Company dan terutama Tulus itu selalu dihubungkan dengan karya-karya musik yang diciptakan oleh Tulus. Mungkin yang paling baru adalah bantu guru belajar lagi dan sebelumnya adalah manusia kuat. Yang mana spirit dari lagu itu adalah mengubungkan jiwa berani dan tidak patah minyakkan untuk manusia-manusia agar bisa mendapatkan baik dari lingkungan kita lain. Kita pilih walaupun itu 13 pinggur manusia kuat yang bisa merapuskan di tanggungan manusia kuat. Karena 12 pinggur itu sama cukup merapuskan di tanggungan sekiranya ke depan. Dan dengan itu kita lagi kembangkan dulu. Kemudian kita mau mensupport yang memang kita jelasin juga masih nyambung itu dari manusia kuat dan dari bantu guru belajar lagi. Ini semuanya sebenarnya masih berhubungan dengan karya musiknya ya. Dan memang kalau kita lihat kan sebenarnya karya-karya musiknya Tulus kan memang biasanya lahir dari keresahannya Tulus juga gitu ya. Jadi memang sebenarnya dekat gitu ya. Oke ini yang kemarin ya manusia pameran manusia kuat ya. Manusia kuat sama Aditya Nyimawan, dia fotografer yang mencapai profil-profil 13 pinggur manusia. Oke. Nah ini yang mau kita obrolin sekarang ya. Jadi sebenarnya emang lagu, ya kayaknya salah satu lagu kalau tadi bahasanya Mas Wix itu flagship lah ya. flagship species lah kalau ini flagship song-nya Tulus kan sebenarnya gajah ya. Jadi sebenarnya emang udah cukup, tadi ada keresahan, kedekatan juga kan isunya dengan Tulus sendiri kalau dari sisi lagunya. Tapi kalau aku mau, mungkin Mbak Riri bisa ceritain juga soal gajah. Jadi 2014 awal itu kita rilis lagu Tulus juga gajah. Di situ kita memproduksi musik video untuk gajah ini. Kita bekerjasama dengan BWI Indonesia. Itu kita pertama kali kenal untuk produksi musik video. Kita dikenalkan dan terjun langsung di Taman Bukit Barisan Selatan Nasional. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung, itu ginaannya WWF Indonesia. Kita di sana terjun langsung di Sistemnya Gajah Sumatera dan juga ada lima gajah yang membantu kita untuk produksi musik video. Ya termasuk ini salah satunya ya. Termasuk salah satunya ini. Ini kalau nggak salah. Ada lima walaupun. Terus ya bisa dilihat, video kliknya juga udah ada di kanal di Youtube kita. Nah kelanjuhannya setelah video klik itu berlanjut, terus dilihat banyak orang. 2015 kita dapat kabar buruk. Salah satu gajah yang membantu video klik Tulus ini nanti ditunggu dan diambil berlinya secara maksa. Pada saat itu Tulus cukup sangat marah besar. Dan dia menghubungkan pengarahannya di malam anugerah nanti award. Saat dia dapat nanti award. Pada saat itu speech-nya dia cukup berdampak. Ternyata dia cukup membantu tiap tim BWF Indonesia untuk menghubungkan pengatian gaji. Jadi... Yonki waktu itu namanya ya. Terus tidak berhenti disitu. Akhirnya tim Tulus yang pening dan BWF Indonesia ngobrol bareng. Dan kita kayak diskusi mau bikin apa nih biar tidak ada lagi gajah-gajah yang nanti di dunia. Akhirnya waktu itu kita bikin kartanya namanya Jangan Bimu Gajah. Kita launching di Januari 2016. Dan sebetulnya itu masih berjalan. Dan sudah waktu itu targetnya adalah awareness tentang gajah dan beradaan gajah. Dan juga kita mau menggalak dana untuk membelikan kalun satelit GPS untuk gajah. Setiap ini sih kita sudah ada pengguna satu kalun GPS. Satu kalun ya. Jadi ini apa namanya sih bahasa gambarnya apa ya? Kalung ya mas ya? Iya, iya. Ini sebenarnya kalung yang dipakaikan ke gajah. Iya, jadi ini GPS sekolar. Sebetulnya GPS sekolar itu banyak. Dan ini adalah tipe yang paling besar ya sebetulnya. Yang di gunakan untuk gajah beratnya itu sekitar 15-20 kg. Yang paling atas itu adalah GPS-nya. Tracker-nya ya? Iya, tracker-nya itu ada di atas. Plus sama baterai. Karena usia GPS sekolar ini kalau kita operasikan bisa mencapai 3-4 tahun. Kalau dulu 2 tahun saja. Oke. Sekarang 3-4 tahun. Karena sekarang kalau yang di baterai agak lebih baik itu. Tapi dipasangkan di gajah. Dipasangkan di leher. Itu fungsinya apa mas? Fungsinya nanti kita bisa menge-track lokasi-lokasi atau posisi-situasi gajah. Itu bisa kita parki, kita bisa settingkan setiap hari. Atau bisa kita settingkan 2 hari sekali. Itu udah tutup. Tapi minimal kan kita bisa tahu track gajah itu bergeraknya kemana saja. Oke. Dan ini salah satu yang waktu itu terbantu dari campaign Jangan Bunuh Gajah itu. Iya. Kalau dari Mbak Diri nih. Waktu itu dari pengalaman yang Jangan Bunuh Gajah juga campaign-nya. Itu sebenarnya kira-kira kalau dari pengalaman kemarin. Apa kira-kira yang paling bikin orang akhirnya tersentuh? Atau ikutan akhirnya jadi peduli. Ikut peduli juga tentang si gajah ini. Sebenarnya itu memang trigger utamanya berita tentang kematian Jangan Bunuh Gajah. Kalau itu sebuah pahit yang utama di media. Apalagi terus ucapkan penerahannya di salah satu malam. Pemanu gerakan musik terbesar Indonesia. Tapi sebuah itu pun kita juga cekat oleh Indonesia untuk proporsi ke sana sini. Untuk mempublikasikan tentang produksi gajah. Sekarang kita sudah berkembang lagi. Tahun 2017 ini kita bekerja sama lagi lebih besar lagi agar dampaknya juga lebih masif lagi. Kita berkolaborasi tentu sama WWF Indonesia tetap sama TikaBisa.com juga. Dan kita bekerja sama dengan Misae, Misae Studio House di Bandung, dan di Change Agency. Agar lebih matang lagi. Dan mulai hari ini kita juga launching nama kampanye baru kita yaitu Teman Gajah. Ini logo teman gajah ya. Jadi ini kampanye baru yang di launching. Ini juga perpanjangan dari Jangan Bunuh Gajah. Kenapa saya ganti nama? Kenapa kita ubah nama jadi teman gajah? Karena kita mau membuat semua orang itu di kota. Juga lawan-lawan besar. Ini notice lagi tentang keberadaan gajah. Dan gajah itu butuh teman di alamnya sana. Jadi kita mau bikin kampanye yang lebih friendly, yang lebih target utamanya sebenarnya lebih awareness orang tentang kondisi gajah saat ini itu lebih luas. Kita nanti akan bikin kampanye di social media juga. Poster-poster fakta gajah. Karena sebenarnya waktu saya kerja langsung di hokan itu, banyak fakta-fakta menarik tentang gajah yang saya juga baru tahu. Apa misalnya, Mbak? Kayak contoh, saya makan sepanjang jalan bersama. Ini banyak sekali deh, Pak. Kayak sambil jalan, soalnya berlalu ke kohon. Dan itu benar-benar mengemaskan sekali. Dan ternyata kalau saya cerita ke teman-teman, itu teman-teman kayak, menarik ya, menarik. Lucu ya. Lucu, gemas. Jadi kayak itu sesuatu hal yang perlu lebih bisuk, sembar luaskan lagi. Jadi nanti kita akan rilis banyak fakta-fakta menarik tentang gajah. Dibuat lebih plan, dibuat lebih sederhana. Dan yang menarik lagi, kita akan menjalankan kampanye ini dari sekolah ke sekolah. Oke. Mulai SD sampai tingkatan sekolah religi. Nanti kita akan, untuk tahap pertama, kita akan berdasarkan dengan 20 sekolah dasar di area Jago-Desabek. Dan di area Jago-Desabek. Kita akan kirim potak-potak donasi di 20 sekolah ini. Kita akan mengkonsumsi ke pintaan SD. Mulai dari kecil, kita harus tahu kenapa ini si gajah secara kayak gimana. Dan kita ingin mereka berpartisipasi. Tapi ada kegiatan lain gitu nggak buat anak SD-nya? Mungkin dongeng atau apa gitu? Mungkin nanti akan ada di sekolah, sekolah-sekolah akan didatangin tulus. Terus dirangkan cerita-cerita tentang gajah biar mereka lebih berpartisipasi. Tapi memang tadi campaign-nya dibikin dengan, supaya lebih friendly. Lebih friendly, lebih gausah yang berat-berat banget. Iya, iya, iya. Dan sifatnya juga lebih positif. Semuanya kita bikin people take like campaign-nya teman gajah. Teman gajah. Oke. Nah, next lagi. Jadi memang campaign ini adalah campaign yang tadi berlanjutan sebenarnya. Keberlanjutan dari Jangan Bunuh Gajah. Karena kita jadi teman gajah. Selain anak SD, tentu juga siapapun bisa berpartisipasi. Karena kita masih butuh sekitar 20-50 PS. Untuk gajah-gajah Sumatera. Donate-nya kita bisa lewat, kita bisa jertom dari sendirian teman gajah. Iya. Jadi ini sebenarnya udah live teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ikutan, langsung masuk ke kitabisa.com slash teman gajah. Sama kayaknya tadi Instagram-nya juga sebenarnya udah ada ya. Kita juga udah live. Di add teman gajah tulus. Add teman gajah tulus. Jadi teman-teman bisa follow add teman gajah tulus. Kalau misalnya mau langsung contribute, juga bisa langsung masuk ke kitabisa.com slash teman gajah. Terima kasih. Nekan gajah. Terima kasih.